Ledakan, 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 lembah kultifasi iblis berguncang hebat seakan-akan akan hancur. Energi yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang di luar lembah kultifasi iblis gemetar. Tidak baik. Yang nantian dalam bahaya, mereka bisa merasakan aura iblis di bawah mereka, dan aura yang nantian tampaknya telah melemah. Wajah tetua istana burung Vermilion berubah. Ledakan, 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 energi kekerasan di lembah budidaya iblis bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Yang nantian telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Lebih dari separuh kepalanya hancur. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Dia hampir terbunuh. Sudah berakhir, Lin Suan melambaikan tombak penghancuran besar lagi dan bergegas mendekat. Separuh kepala yang nantian yang tersisa menjerit. Berengsek, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seberkas cahaya melesat keluar dari antara alisnya. Cahaya itu menghancurkan kekosongan dan kemudian menembusnya, menghilang tanpa jejak. Dia telah melarikan diri. Orang-orang yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu tercengang. Yang nantian, penerus seorang tirk, telah dipukuli hingga setengah mati. Apakah dia berhasil melarikan diri? Adegan ini terlalu melamun. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan menyimpan tombak penghancuran besar. Dia kemudian bergegas ke langit. Dia menghilang dalam kehampaan. Ayo pergi. Yan Ruyu berkata pada Iblis Utara di kejauhan. Iblis Utara mengangguk. Dia tahu bahwa Yan Ruyu telah membawanya untuk bertemu orang itu. Dia hanya penasaran, siapa orang itu? Dia punya jawaban dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Lin Suan mendarat di sebuah gunung. Yan Ruyu telah membawa Iblis Utara ke sana. Sepertinya Anda berhasil. Yan Ruyu tersenyum. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia telah menghabiskan satu jimat generasi tirk. Akan tetapi, dia tidak tahu berapa banyak jimat generasi tirk yang dimilikinya. Lin Suan telah melihat jimat generasi pencarian sebelumnya. Kembali ke kota Skyfire, Yan Nantian telah mencoba untuk mengambil Tungku ilahi penghancuran besar. Pada akhirnya, dia hampir terbunuh oleh Tungku tersebut. Yan Nantian pernah menggunakan jimat generasi pencarian sekali. Namun, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Jika dia membiarkan pihak lain melelahkannya sekali lagi, pihak lain tersebut kemungkinan besar tidak akan dapat melarikan diri ketika peringkat akhir diputuskan. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat membunuh pihak lainnya. Oh benar, siapa kamu? Yan Ruyu mengatakan padaku bahwa kita saling kenal. Siapa kamu? Setan Utara bertanya. Lin Suan tersenyum. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan tombak pemusnahan, menusukkannya ke kekosongan di belakangnya. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang hitam besar tertusuk melalui kekosongan di belakangnya. Sebuah siluet pergi dengan cepat, meninggalkan jejak darah. Di dalam darah, ada jejak kekuatan hukum. Itu sangat mengerikan. Seseorang ada di sana, melihat pemandangan ini, monster Utara terkejut, dan ekspresi Yan Ruyu tampak serius. Lin Suan mengusir orang itu. Kemudian, cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat kedua arah lainnya. Mengapa kamu tidak mundur? Apakah kamu benar-benar ingin aku menyerang? Suasana hening di sekitar, tidak ada suara sedikitpun yang terdengar. Seolah-olah tidak ada seorangpun di sekitar. Lin Suan mendengus dingin. Melalui mata dewa rahasia surgawinya, dia bisa melihat ada dua sosok lagi yang bersembunyi di sekitarnya. Dan mereka tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan dia hanya bisa melihat sosok yang samar-samar. Tapi itu sudah cukup. Dia akan menggunakan tombak pemusnahan untuk menyerang dua kali lagi, menyebabkan lubang hitam tak berujung muncul di dua arah tersebut. Baru setelah itu mereka berdua akan pergi. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Suan mendengus dingin. Aura mereka bertiga tidaklah biasa. Mereka telah melampaui Zhao Huliang dan Long Zhaotian. Dia memperkirakan mereka tidak akan terlalu jauh dari Yan Nantian. Setelah Iblis Utara mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Mengapa ada ahli yang menakutkan seperti itu lagi? Kata Yan Ruyu. Mereka seharusnya adalah tiga orang yang telah diturunkan klonnya dari para orang suci. Kekuatan mereka sungguh aneh, dan mereka bahkan dapat menggunakan beberapa keterampilan mistik khusus. Jangan biarkan mereka menyelinap ke arah Anda. Jangan khawatir, jika kita bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan sebanding denganku. Namun, aku punya caraku sendiri. Suara Lin Suan dingin. Apakah orang-orang ini ada di sini untuknya? Atau tombak pemusnahan di tangannya? Dalam pertempuran ini, Spear of Annihilation terlalu memukau. Ia dapat dengan mudah mengalahkan Half Zhaing seperti Long Zhaotian. Bahkan Yan Nantian telah lolos. Dapat dibayangkan bahwa mata semua orang akan tertuju pada tombak pemusnahan di tangannya. Bahkan para orang suci pun akan iri dengan senjata yang tiada taranya. Lin Suan menarik kembali pandangannya dan menatap setan utara lagi. Anda seharusnya sudah menebak siapa saya? Benar sekali, tebakan Anda adalah jawabannya. Lin Suan tidak menghilangkan api hitam di tubuhnya karena dia takut seseorang akan mengintipnya dari samping. Jawabannya sangat jelas. Apakah itu benar-benar kamu? Setelah Iblis Utara mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Dia bahkan mendapatkan harta karun Iblis besar, tombak penghancuran. Sungguh sulit dipercaya. Iblis Utara menghela nafas lega. Tidak heran. Aku tahu itu. Anda tidak akan mati dengan mudah. Anda tidak akan mati dengan mudah. Apa kamu yakin? Pada saat itu, suara dingin terdengar. Kemudian, kekosongan di sekitarnya hancur dan tanah retak. Sesosok turun dengan paksa. Murid Iblis Utara mengerut. Ekspresi yang ruyu juga berubah. Lin Suan mendengus dingin. Api hitam tak berujung muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi kanopi hitam yang menghalangi serangan itu. Sosok itu menghadap ke kanopi. Aura di tubuhnya sangat menakutkan. Santo awan langit. Seru Yan Ruyu. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu cepat. Aku bisa menahannya untuk sementara waktu. Cepat pergi. Tidak mudah untuk bertarung sekarang. Yan Ruyu melangkah maju. Setan Utara berkata, Aku bisa bertahan sebentar. Dia pun melangkah maju. Menurut pendapat mereka, Lin Suan baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati dengan Yan Nantian. Dia mungkin jauh lebih lemah. Jika dia bertarung melawan seorang Saint sekarang, maka dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Lin Suan berkata, Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Selain itu, kekuatan tempurku telah kembali ke puncaknya. Sebelumnya, ia sempat mengalami luka serius. Namun, dia telah menggunakan hukum kemampuan ilahi dan teknik kelahiran kembali nirwana untuk memulihkan tubuhnya. Terlebih lagi, setelah pertempuran, dia menggunakan hukum kemampuan surgawi lainnya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia pada dasarnya telah pulih ke puncaknya. Bahkan jika dia berhadapan dengan seorang Saint, dia tidak akan dirugikan. Di atas, Sang Suci Awan Langit menampakkan ekspresi menghina saat melihat mereka bertiga bertarung untuk menyerangnya. Semut bodoh. Aku bukan orang yang bisa dibandingkan dengan sampah. Aku orang suci sejati. Rantai-rantai ilahi yang mengatur tubuhnya bergetar. Itu sangat menakutkan. Dia menatap Lin Suan, Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, kamu sangat mencurigakan. Kamu mungkin pembunuh anak ajaib keluarga Yun. Namun, itu tidak penting sekarang. Aku sudah terpikat pada tombak pemusnahan di tanganmu. Serahkan saja dan aku akan membunuhmu dengan cepat. 3.322 Tidak bagus, pihak lain juga ada di sini untuk tombak penghancur besar. Hati Yan Ruyu dan Iblis Utara hancur. Mereka tahu bahwa harta ini pasti akan membuat orang bijak menjadi gila. Jika kamu menginginkan tombak penghancur besar, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuannya. Lin Suan langsung menyerang. Tombak penghancur besar berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke langit. Pada saat yang sama, dia berkata, Kalian berdua mundur saja, aku bisa mengatasinya. Yan Ruyu dan Iblis Utara mundur sekali lagi karena mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak akan lebih lemah dari yang sebelumnya. Cloud Sky Saga tidak menanggapinya secara langsung. Malah, dia bagaikan awan dalam lukisan, yang langsung menghilang dan menghindari serangan. Pada saat berikutnya, awan kabut yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kejauhan dan sosoknya muncul. Bocah tak berguna, aku membiarkanmu kabur terakhir kali, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan Sein Domainnya. Itu menyelimuti Lin Suan. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat menakutkan menyelimuti area itu, mengejutkan semua orang. Orang-orang di lembah kultifasi iblis menghela nafas lega, berpikir bahwa pertempuran telah berakhir dan mereka akan aman. Namun, mereka berteriak kaget sekali lagi. Gelombang kekuatan lain yang sama seperti sebelumnya meletus, menyapu sembilan langit, menyebabkan mereka hampir menjadi gila. Ya Tuhan, kali ini siapa yang melawan siapa? Orang-orang di luar lembah kultifasi iblis juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa ada pertempuran lagi? Mungkinkah Yan Nantian telah kembali? Di Sein Domain, Cloud Sky Sage menjadi eksistensi yang mendominasi dan mulai mengepung Lin Suan. Namun, Lin Suan sangat menakutkan. Dia benar-benar menembus Sein Domain dan terbang ke arah tertentu. Kau tak dapat lari, Cloud Sky Sage mengejarnya. Keduanya sangat cepat, berubah menjadi seberkas cahaya. Kemana pun mereka lewat, gelombang energi yang mengerikan menyapu seperti gelombang, menyebabkan semua orang melarikan diri. Di depan, Lin Suan mencibir sambil terbang. Melarikan diri, sungguh lelucon, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia memikirkan cara untuk menekan Cloud Sky Sage. Sebelumnya, saat Lin Suan menggunakan tombak besar kehancuran untuk memanggil Ki Iblis, dia merasakan ada sesuatu yang berubah di lembah kultifasi Iblis. Lembah budidaya Iblis, dari namanya saja sudah dapat dipastikan bahwa lembah ini berhubungan dengan Iblis. Penggunaan tombak penghancuran besar oleh Lin Suan mungkin telah mengkhawatirkan beberapa perubahan tak terduga di lembah gunung. Sekarang, dia menggunakan perubahan ini untuk menghadapi Cloud Sky Sane. Sambil memegang tombak penghancur besar, Lin Suan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan mata Dewa Rahasia Surgawi dan mengamati sekelilingnya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah sepenuhnya meninggalkan lingkungan sekitar dan terbang menuju kedalaman lembah kultifasi Iblis. Biksu Cloud Sky mengikuti dari belakang. Dia tidak peduli. Menurutnya, tidak ada yang bisa mengancamnya. Menemukannya, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa di kedalaman lembah budidaya Iblis, terdapat kolam Iblis. Di kedua sisi kolam setan, ada dua istana kuno. Itu mirip dengan istana yang pernah mereka tanam sebelumnya, tapi bahkan lebih megah dan kuno. Lin Suan tiba di depan istana kuno dan berbalik. Cloud Sky Sane mengikutinya dari dekat dan juga mendarat. Dia melihat kedua istana di depannya, menyipitkan matanya, dan bertanya. Apakah ini kuburan yang kamu pilih sendiri? Tidaklah buruk memiliki dua istana bersamamu. Namun, karena keberani berlari sejauh itu, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Hukum yang mengerikan muncul dari tubuh Cloud Sky Sane. Wilayah suci miliknya turun dari langit, ingin menyelimuti Lin Suan sekali lagi. Lin Suan mencibir dan mundur. Biksu Cloud Sky mengejarnya. Ketika dia mundur ke tengah-tengah dua istana, Lin Suan menikam tombak penghancuran besar ke dalam kolam Iblis di bawah. Ledakan. Getaran yang mengerikan menyebar. Sepertinya Great Destruction Spear telah membangkitkan sesuatu. Berdengung. Aura hitam langsung menyerbu keluar dan menyelimuti Lin Suan dan Cloud Sky Sane sepenuhnya. Kemudian, ia menarik mereka ke dalam kolam Iblis di bawah. Merusak. Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga besar langsung bergabung dengan tombak penghancur besar dan menembus langit untuk melarikan diri. Dia selalu siap, jadi reaksinya sangat cepat. Cloud Sky Sane terlambat satu langkah. Dia tidak pernah menyangka akan ada jebakan di sini yang bisa mengancamnya. Saat dia bereaksi dan ingin membalas, semuanya sudah terlambat. Dia telah ditarik ke dalam kolam Iblis. Deguk berdeguk. Kolam Iblis itu terciprat dan kemudian menjadi sangat tenang. Lin Suan sangat takut hingga berkeringat dingin. Dia berbalik dan pergi. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Namun, hal itu jelas dapat mengancam seorang Sane. Dengan cara ini, dia seharusnya bisa menyingkirkan orang ini, bukan? Lin Suan kembali. Di sisi lain, Yan Ruyu dan Iblis Utara sangat cemas. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan dan Sane Yuntian akan pergi setelah bertukar beberapa pukulan. Apakah Lin Suan kalah? Mereka tidak tahu, jadi mereka mengejarnya untuk melihatnya. Namun di tengah jalan, mereka menyadari bahwa Lin Suan telah kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Yan Ruyu bertanya dengan khawatir. Lin Suan berkata, saya baik-baik saja. Setan Utara bertanya apakah pertempuran telah berakhir. Dia tidak merasakan aura kuat apapun. Di mana Santo Cloud Sky berada. Dia, saya rasa dia tidak akan keluar lagi, kata Lin Suan sambil tersenyum. Mendengar ini, Yan Ruyu dan Iblis Utara keduanya menghirup udara dingin. Tidak akan keluar lagi. Apa maksudnya? Mungkinkah Cloud Sky Sane sudah mati? Seorang Santo terjatuh begitu saja. Dia dengan mudah dibunuh oleh Lin Suan. Mereka berdua tidak berani mempercayainya. Lin Suan sangat kuat, tapi Cloud Sky Sane juga tidak buruk. Dia bahkan lebih kuat dari Yan Nantian. Lin Suan melihat kebingungan mereka dan berkata, saya tidak melakukannya. Saya memancing orang itu ke kedalaman lembah budidaya Iblis. Sepertinya ada keberadaan mengerikan yang menelan kami berdua. Aku menggunakan tombak penghancur besar untuk melarikan diri. Orang itu mungkin tidak berhasil melarikan diri. Ternyata jadinya seperti ini. Keduanya menghela nafas lega, tapi di saat yang sama, mereka bingung. Sebenarnya ada sebuah eksistensi yang bisa mengancam seorang Sane. Benar-benar menakutkan. Jangan berkeliaran. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang cocok denganku sekarang. Yang lainnya juga sudah dibersihkan. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari hingga tahap pertama berakhir. Yan Ruyu berkata dengan suara rendah. Oke. Lin Suan dan Setan Utara tidak membantah. Mereka bertiga bekerja sama dan menetap. Ketiganya mulai memahami. Begitu mereka meninggalkan lembah kultifasi Iblis, hukum yang mereka pahami akan menghilang. Sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk memahami hukum-hukum ini. Beberapa hari yang tersisa sangat tenang. Bahkan jika ada pertempuran, pertempuran itu tidak akan begitu intens. Karena bahkan seseorang seperti Yan nantian terluka, yang lain mungkin tidak akan berani bergerak. Akhirnya, hari di mana lembah kultifasi Iblis dibuka kembali tiba. Semua orang pergi dengan panik. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka tidak hanya akan selamat, tetapi mereka juga akan dapat berpartisipasi dalam tahap kedua. Berdengung. Yang pertama bergegas keluar adalah Yan nantian. Keempat binatang suci mengelilinginya. Wajahnya sangat dingin. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dan bertemu dengan para tetua istana burung Vermillion. Apa yang sedang terjadi? Para tetua istana burung Vermillion bertanya. 3.323 Melihat Yan nantian baik-baik saja, mereka semua menghela nafas lega. Namun, ekspresi Yan nantian sangat dingin. Ada seseorang di bawah sana dengan energi iblis dan tombak penghancur besar di tangannya. Dia harus menemukannya. Bunuh dia dan rebut tombak penghancuran besar. Setelah mendengar ini, murid-murid tetua istana burung Vermillion mengecil. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bukankah tombak penghancur besar adalah milik iblis besar? Mengapa itu muncul di sini? Jangan tanya, tangkap orang itu dulu. Yan nantian mentransmisikan suaranya dan menggunakan jiwanya untuk mentransmisikan citra pihak lain ke dalam pikiran tetua istana burung Vermillion. Para tetua itu melihat seorang pria yang seluruh tubuhnya hitam pekat seperti iblis. Di tangannya ada tombak penghancur besar. Saya tahu, saya akan memberitahu penguasa istana dan meminta dia mengirimkan ahli untuk menekannya. Kata Yan nantian, tidak perlu ada setengah orang bijak yang datang. Orang suci harus menyerang secara langsung. Kalau tidak, dia pasti bisa melarikan diri. Baiklah. Para tetua istana burung Vermillion diam-diam bersembunyi. Mereka mungkin kembali untuk memanggil para orang suci untuk menangkapnya. Yang lain tidak tahu bahwa para tetua dan senior dari berbagai klan dan sekte menghela nafas lega ketika mereka melihat para pembudidaya di pihak mereka keluar. Hebat! Mereka tahu bahwa mereka bisa memasuki tahap kedua. Di mana anak itu, naga ilahi pelangi gelap menunduk, tetapi tetap tidak melihat sosok Lin Suan. Lembah kultivasi iblis terbuka. Lin Suan dan dua lainnya membuka mata mereka. Mereka akhirnya bisa pergi. Mereka menghela nafas lega. Kali ini benar-benar berbahaya. Bagaimana denganmu? Yan nantian mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Yan Ruyu agak khawatir. Lin Suan berkata, Tidak apa-apa. Aku bisa mengubah penampilan dan auraku. Setelah itu, kita akan berpisah. Dia tidak akan bisa menemukan kita. Baiklah, kamu pergi dulu. Kami akan pergi nanti. Di dalam, Lin Suan mengangguk. Kemudian energi iblis di tubuhnya menghilang dan dia menjadi biasa saja. Penampilannya juga berubah. Bahkan ada beberapa janggut yang tumbuh di wajahnya. Dia tampak seperti seorang pria parubaya yang berusia 2 hingga 3 ribu tahun. Yan Ruyu masih khawatir. Dia bahkan mengamatinya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukannya kecuali dia menggunakan kartu truf. Namun, kartu truf ini sangat berharga. Dia menduga bahwa tetua istana burung Vermillion tidak akan dapat menemukannya. Bahkan Shane tidak dapat menemukanmu seperti ini. Kecuali ada artefak Shane yang spesial. Baiklah, saya pergi dulu. Sampai jumpa di tahap ketiga. Lin Suan berkata. Kemudian, dia terbang keluar dan pergi bersama orang banyak. Di luar, istana burung Vermillion bertindak sangat cepat. Ketika tetua menyebarkan berita tersebut, master istana burung Vermillion tiba. Mendampingi mereka adalah dua tokoh lainnya. Tentu saja, kedua sosok ini bersembunyi di kehampaan. Mereka tidak melepaskan aura apapun, tetapi mata dingin mereka tanpa ampun menatap ke bawah ke seluruh lembah kultifasi iblis. Orang bijak, dua orang bijak, istana burung Vermillion benar-benar murah hati. Meskipun mereka tidak melihat siapapun, orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tampaknya ada semacam raksasa di samping mereka. Banyak ekspresi generasi tua berubah. Mungkin memang ada beberapa kultifator kuat dari istana burung Vermillion di sini. Seharusnya setingkat dengan seorang saint. Mereka segera terdiam dan berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa orang ingin pergi, tetapi mereka dihentikan oleh para tetua istana burung Vermillion. Semuanya, harap tunggu sebentar. Master istana burung Vermillion kami akan mengumumkan tahap kedua. Ketika kata-kata ini keluar, kerumunan itu tidak bisa pergi. Mereka tetap di sana, gelisah. Long Zhao Tian, Zhao Wuliang, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan melihat ke bawah. Kenapa orang itu belum keluar? Mereka merasa sulit untuk percaya. Mungkinkah orang itu bersembunyi di dalam dan tidak keluar? Di samping mereka, terdengar teriakan. Tidak? Sial, bagaimana mungkin? Mereka menyadari bahwa kejeniusan keluarga mereka telah terbunuh. Klan Lion King berkepala sembilan. Klan Hiu Hitam. Klan Bayangan Gelap. Pendek kata, sebagian besar orang jenius yang dikenal semua orang telah terbunuh. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa akhir dunia akan segera tiba. Astaga, ada begitu banyak orang yang berada di puncak papan peringkat abis. Apakah mereka semua sudah mati? Siapakah yang melakukannya? Mereka tidak berani mempercayainya. Pada saat yang sama, Lin Suan juga terbang bersama orang-orang yang tersisa. Dia menyipitkan matanya saat dia merasakan dua tatapan dari kehampaan menyelimuti dirinya. Dia tidak membuka mata Dewa Tianjinya, juga tidak menunjukkan kelainan apapun. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya. Di saat yang sama, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Ada dua orang bijak di sini. Yan Nantian terkutuk itu dan istana burung Vermilyon mengutus dua orang bijak untuk menangkapnya. Untungnya, dia sudah bersiap sebelumnya, jadi dia sangat tenang sekarang. Mengikuti tatapan para sage, Lin Suan terbang keluar, aman dan sehat. Selanjutnya, setelah menunggu beberapa saat, Iblis Utara dan Yan Ruyu juga keluar. Ketika mereka berdua keluar, Long Zhao Tian dan Zhao Huliang menjadi gugup. Yan Nantian mengeluarkan cahaya dingin yang menusuk, dan bayangan keempat binatang suci itu membubung ke langit, mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Mereka di sini. Ekspresinya serius. Mata kepala istana-istana burung Vermilyon berbinar, begitu pula kedua orang bijak dalam kegelapan. Mereka diam-diam membuka sein domain mereka dan menyelimuti area tersebut. Bahkan seorang suci pun tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Namun, mereka segera tercengang karena mereka menyadari bahwa selain Iblis Utara dan Yan Ruyu, tidak ada orang lain. Apa yang sedang terjadi? Di mana orang itu? Long Zhao Tian dan Zhao Huliang tercengang. Liu Mu juga mengerutkan kening, dan ekspresi Yan Nantian menjadi gelap. Dia tidak keluar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia menduga mereka akan mengirim ahli untuk memburunya, jadi dia bersembunyi di lembah dan tidak keluar? Huff. Memikirkan hal itu, dia mencibir. Dia diam-diam menyampaikan suaranya kepada kepala istana-istana burung Vermilyon. Salah satu orang bijak bergerak maju. Ia memasuki lembah di bawah dan menyelidiki ke segala arah dengan jiwanya. Namun, dia tidak menemukan jejak orang lain. Semua orang sudah keluar. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang. Bahkan para tetua istana burung Vermilyon turun dan mencari dengan panik. Yang lain saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Apakah istana burung Vermilyon masih mencari seseorang? Mereka tidak tahu. Namun, mereka yang telah berpartisipasi dalam babak pertama sangat bingung. Mereka menemukan bahwa memang ada seseorang yang hilang. Seseorang dengan ki iblis yang mengerikan telah hilang. Seharusnya tidak. Siapa yang bertarung dengan Yan Nantian? Orang itu. Pada saat yang sama, teriakan lain terdengar. Di mana Patriark? Orang-orang di keluarga Yun menjadi gila. Semua orang keluar. Orang-orang di istana burung Vermilyon turun untuk mencari. Tetapi Saint Cloud Sky mereka tidak keluar. Apa yang sedang terjadi? Yang lain tentu saja memperhatikan dan segera mulai berdiskusi. Tidak mungkin, Cloud Sky Saint tidak keluar. Mungkinkah orang-orang dari istana burung Vermilyon sedang mencari Cloud Sky Saint? Dia adalah seorang saint yang bermartabat yang bahkan lebih kuat dari Yan Nantian. Bagaimana mungkin ada masalah? Mungkinkah mereka menemukan harta karun di bawah? Yan Nantian mengerutkan kening. Betul, kenapa Cloud Sky Saint tidak keluar? Namun mereka tidak mencari Cloud Sky Saint. Tidak lama kemudian, para tetua istana burung Vermilyon keluar. Sang Santo juga keluar. Aura Santonya yang kuat menekan langit dan bumi. Semua orang berseru. Mereka mengira bahwa Saint Cloud Sky telah kembali. Tetapi mereka menyadari bahwa itu bukan Saint Cloud Sky. Itu adalah saint yang tidak dikenal. Namun, tampaknya dia berasal dari istana burung Vermilyon. Apa yang dilakukan Santo dari istana burung Vermilyon di sini? Semua orang semakin bingung. 3.324. Tidak. Orang suci dari istana burung Vermilyon mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di istana burung Vermilyon memandang Yan Nantian. Ekspresi Yan Nantian berubah. Tidak mungkin, dia tidak mungkin menghilang. Sialan, dia bersembunyi. Dia pasti tahu kita sedang mencarinya. Dia bersembunyi di antara orang-orang ini. Yan Nantian melihat sekeliling. Tatapannya setajam pisau. Dia mengamati orang-orang ini, tapi dia tidak tahu siapa mereka. Meski banyak orang yang tersingkir pada uji coba pertama, masih tersisa sekitar 500 orang. Dia tidak bisa melenyapkan mereka satu persatu karena itu akan membuat mereka marah. Lagi pula, terlalu banyak orang jenius yang mati dalam percobaan pertama. Pada saat ini, semua keluarga besar dan sekte sangat marah, terutama sekarang karena orang suci Cakrawala Awan telah menghilang secara misterius. Jika mereka berani menggunakan kekerasan, orang-orang ini akan mengamuk. Meskipun mereka tidak takut pada siapapun di planet Susaku, orang-orang ini bukan berasal dari planet Susaku. Mereka berasal dari dunia lain. Beberapa di antaranya bahkan sangat menakutkan. Jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menanganinya. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Dia pasti akan ketahuan di percobaan kedua dan ketiga. Begitu dia muncul, kita akan menguncinya. Saat itu, kami akan menanganinya secara perlahan. Suara yang nantian terdengar dingin. Yang lain mengangguk. Sepertinya hanya itu yang bisa mereka lakukan. Ketua Istana Vermillion Bert Palace berdiri dan berkata dengan lantang, ada total 505 orang yang lulus uji coba pertama. Berikutnya adalah sidang kedua. Uji coba kedua sangat sederhana. Itu untuk menaiki Vermillion Bert Platform. Anda punya waktu setengah hari. Mereka yang berhasil menaiki Vermillion Bert Platform dalam waktu setengah hari akan maju ke uji coba berikutnya. Mereka yang gagal akan tersingkir. Apa, Platform Burung Vermillion? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah, terutama 500 orang yang lulus ujian pertama. Ekspresi mereka menjadi jelek. Platform Burung Vermillion, tempat di mana orang suci burung Vermillion memahami dao. Tempat itu tidak mudah untuk didaki. Vermillion Bert Platform memiliki 99 lantai. Itu adalah bangunan yang sangat terkenal di planet Susaku karena disanalah seorang Saint Vermillion Bert yang sangat mengerikan memahami dao. Platform Burung Vermillion dipenuhi aura orang suci, jadi sangat menakutkan. Raja bahkan tidak bisa mendekat. Hanya para half Saint yang bisa naik ke sana. Namun, mencapai puncak sama sulitnya dengan naik ke surga. 99 level Vermillion Bert Teres. Kebanyakan orang akan kelelahan setelah melewati belasan level. Mereka tidak akan mampu menahan aura mengerikan itu. Mungkin hanya seorang Saint sejati atau seorang half Saint yang sangat mengerikan yang bisa mencapai lantai 99 saat ini. Atau, mereka memiliki harta magis atau garis keturunan khusus yang dapat menangkal aura mengerikan itu. Tampaknya tidak banyak orang yang dapat lolos tahap kedua. Kelima ratus kontestan semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Lin Suan tidak peduli. Sekarang, ikuti saya ke Vermillion Bert Teres. Kata ketua istana Vermillion Bert Teres dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk terbang ke udara. Yang lain hanya bisa mengikuti. Kedua orang suci itu juga tidak pergi. Sebaliknya, mereka dengan tegas mengunci kerumunan. Untuk mencegah siapapun melarikan diri. Di saat yang sama, mereka juga mengirimkan ahli dari istana burung Vermillion untuk menjaga tempat ini untuk melihat apakah pihak lain benar-benar bersembunyi di sini. Pada awalnya, semua orang terbang dengan sangat cepat, tetapi planet Susaku sangatlah besar. Kemudian, salah satu orang suci mengaktifkan wilayah sucinya dan menyelimuti semua orang, menyebabkan kecepatan mereka mencapai titik ekstrim. Setelah terbang sekitar setengah hari, kelompok itu akhirnya berhenti. Sein Domain mundur, dan semua orang melihat sekeliling. Di tanah berwarna coklat, ada platform tinggi yang mencapai ke awan. Ada pola belang-belang di atasnya. Dari jauh, tampak seperti banyak burung Vermillion yang terlahir kembali dari api. Ini adalah Vermillion berteras yang legendaris. Begitu mereka tiba, semua orang bisa merasakan tekanan mengerikan dari atas. Seketika hati orang-orang itu pun semakin hancur. Sekarang, saya beri waktu 4 jam untuk pulih. Setelah 4 jam, tahap kedua akan dimulai. Apa, dalam waktu sesingkat itu, ekspresi ke-500 kontestan berubah, dan mereka segera duduk. Para tetua di sekitar mereka juga mengeluarkan pil dengan efek khusus dan memberikannya kepada mereka. Lin Suan juga duduk di sana tanpa menunjukkan apapun. Tampaknya selama dia memasuki panggung, semuanya akan baik-baik saja. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu mencolok. Dia akan menunggu sampai tahap ketiga untuk mengungkapkan identitasnya dan membunuh Yan nantian. Saat itu, dengan banyaknya orang yang menonton, istana burung Vermillion tidak akan berani terlalu sombong. Setelah mengambil keputusan, Lin Suan menjadi tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tetap bertindak dan menelan dua pil. Naga Merah juga mengikuti kerumunan dan tidak bertemu dengan Lin Suan. Dia sudah menerima transmisi suara Lin Suan. Dia berbaur dengan kerumunan dan menonton dengan tenang, siap memberikan dukungan kapan saja. Empat jam berlalu dengan cepat. Semua orang berdiri dan datang ke depan Vermillion berteres. Penguasa istana burung Vermillion melambaikan tangannya. Dengan suara mendesing, semua orang bergegas maju. Yan nantian memimpin. Kecepatannya terlalu cepat, hingga ekstrim. Tekanan di Vermillion berteres tidak berarti apa-apa baginya. Dalam sekejap, ia melewati lantai 30. Dalam sekejap mata, ia mencapai lantai 50. Kemudian, kecepatannya melambat. Namun, di mata orang banyak, itu masih sangat menakutkan. Itu adalah penerus kaisar, Yan nantian. Dia benar-benar terlalu kuat. Namun, di saat yang sama, mereka semakin penasaran. Siapa orang yang berkelahi dengan Yan nantian? Apakah dia bersembunyi di antara sekitar 500 orang? Setelah Yan nantian, ada beberapa orang yang juga sangat cepat. Di antara mereka, Long Zhao Tian dan Zhao Wu Liang sudah pulih. Long Zhao Tian meraung. Tubuhnya kuat, dan bayangan naga yang mengelilinginya merobek segalanya. Zhao Wu Liang bagaikan pedang dewa yang tiada taraf. Keduanya sangat cepat dan sangat menarik perhatian. Bagaimanapun, mereka berdua adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Tentu saja, ada pula beberapa favorit kuat untuk memenangi kejuaraan, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Mereka tahu siapa yang kalah di babak pertama. Saat memikirkan hal ini, banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Itu terlalu tragis. Mereka tidak menyangka akan kehilangan begitu banyak orang jenius dan pembangkit tenaga listrik di babak pertama. Selain Long Zhao Tian dan Yan nantian, Yan Ruiu dan Iblis Utara juga menarik perhatian orang banyak. Itu karena keduanya sangat kuat. Selain itu, Liu Mu dan yang lainnya juga sangat menarik perhatian. Namun, masih ada tiga angka yang melebihi ekspektasi semua orang. Itu karena ketiga sosok itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Long Zhao Tian dan yang lainnya. Mereka mengikuti Yan nantian dari dekat. Siapakah ketiga orang itu? Mereka berseru tidak percaya. Itu karena ketiga orang itu sangat tidak dikenal. Mereka tidak ada di papan peringkat abis, dan mereka juga bukan jenius teratas dari berbagai dunia besar. Tetapi kekuatan ketiga orang ini sangat mengejutkan. Dalam kehampaan, kedua sage menatap ketiga orang itu dengan mata berbinar. Kemudian, mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka benar-benar merasakan aura yang sama. Sepertinya mereka bertiga tidak sederhana. Tuan Istana, para Raja Tua menatap ke arah Master Istana Burung Vermillion. 3325 Master Istana Burung Vermillion sangat tenang. Dia seharusnya adalah klon dari seorang saint. Dia bukan ancaman bagi Yan nantian. Dia berpikir bahwa satu-satunya ancaman adalah Cloud Sky Saint, tetapi sekarang setelah dia menghilang, orang lain dengan tombak penghancuran besar telah muncul. Selama dia menemukan orang itu dan menyingkirkannya, tidak ada yang bisa mengancam Yan nantian. Yan nantian adalah orang pertama yang mencapai anak tangga ke-99. Dia berdiri di puncak seperti dewa, melihat ke bawah. Setelahnya, yang muncul bukanlah Long Zhao Tian, juga bukan Zhao Wuliang. Sebaliknya, ada tiga wajah yang tidak dikenal. Mereka bertiga tiba di platform tinggi dengan senyum dingin di wajah mereka. Adegan ini mengejutkan Yan nantian. Dia menatap mereka bertiga seolah ingin memastikan apakah orang yang dia cari ada di antara mereka. Namun, dia tidak yakin sama sekali. Terlebih lagi, kemunculan tiga ahli adalah sesuatu yang tidak dia duga. Setelah mereka ada Long Zhao Tian, Yan Ruyu, Zhao Wuliang, Northern Demon, Liu Mu, dan yang lainnya. Pada akhirnya, hanya 12 orang yang berhasil mencapai anak tangga ke-99 dari Vermillion berplatform. Yang lainnya semua berhenti. Orang-orang itu mendesah tak tertandingi, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa naik sama sekali. Ketika para ahli bela diri di sekitarnya melihat ini, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dari 505 orang, hanya 12 orang yang berhasil memasuki tahap ketiga. Harus dikatakan bahwa itu sungguh terlalu kejam. Yan nantian mengamati sekelilingnya. Selain tiga orang yang tidak dia kenali, dia mengenali orang-orang lainnya. Namun, dia juga mengerutkan kening pada tiga orang terakhir. Salah satunya adalah seorang pria berjanggut. Dari dua lainnya, satu adalah seorang wanita cantik. Dia berasal dari istana Langit Kin. Yang lainnya mengenakan jubah hitam. Auranya sangat dingin dan dia sesekali tertawa sinis. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Adegan aneh ini membuat Yan nantian mengerutkan kening. Dia sepertinya ingin mengetahui hal ini. Namun, dia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tertawa dingin. Mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi saat tahap ketiga dimulai. Selanjutnya, kedua belas orang tersebut memiliki waktu satu hari untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum memasuki pertarungan peringkat terakhir. Sisanya menunggu dengan sabar sebagai penonton. Pertempuran terakhir terjadi di suatu tempat yang disebut Medan Perang Kuno. Tempat ini ditinggalkan oleh para ahli kuno. Tempat ini sangat kokoh dan bahkan para sein tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, tempat ini sangat cocok untuk pertempuran ini. Karena orang yang mereka cari belum ditemukan, kedua orang suci istana Burung Vermilion memutuskan untuk bepergian bersama. Mereka menggunakan wilayah sein mereka untuk menyelimuti semua orang dan membawa mereka ke Medan Perang Arcaik Vermilion Bird. Alam abadi kuno tertinggi dipenuhi dengan niat membunuh. Suasananya sangat mencekik. Ketika orang banyak itu tiba, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Para seniman bela diri yang menyaksikan berada di kejauhan. Dua belas orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu maju ke depan. Ada dua belas platform batu di depan mereka. Semua orang melompat dan berdiri di salah satunya. Dua belas orang itu saling memandang dari kejauhan. Mata mereka bersinar terang saat aura mereka saling bertabrakan. Penguasa istana dari istana Burung Vermilion berkata dengan dingin sambil melayang di udara dan melihat ke bawah. Pertarungan terakhir adalah kompetisi peringkat. Pemeringkatan awal didasarkan pada urutan tahap kedua pavilion Burung Vermilion. Jika ada yang tidak yakin, mereka bisa mengajukan tantangan. Kali ini, tidak ada batasan. Mereka dapat menggunakan senjata, cara, dan teknik rahasia apapun. Mereka juga dapat membunuh orang. Ini adalah pertarungan kehormatan. Orang yang memperoleh peringkat akhir akan menerima hadiah besar dari istana Burung Vermilion milikku. Lebih jauh lagi, kekuatanmu juga akan disaksikan oleh para tokoh terkemuka di berbagai dunia. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak menahan diri dalam pertempuran ini. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala istana Vermilion berkata tidak mengatakan apa-apa lagi. Seorang tetua melangkah maju sebagai wasit. Lin Suan duduk bersila di atas platform batu dan melihat sekeliling. Kali ini, terlalu banyak orang di sekitarnya. Para ahli dari berbagai dunia, serta perwakilan dari berbagai kekuatan besar, semuanya hadir. Mereka menjadi pusat perhatian karena setelah pertempuran ini, orang-orang di sekitar mereka mungkin akan memberikan bantuan kepada mereka dan mengundang mereka untuk bergabung dengan vaksi yang berbeda. Seperti yang diharapkan, mata beberapa orang berbinar. Mereka ingin membuktikan diri, tetapi Lin Suan tidak peduli. Dia tidak peduli untuk bergabung dengan vaksi manapun. Yang dia inginkan hanyalah hadiah untuk juara pertama, Batu Daubumi. Ada dua orang bijak dan Yan Nantian di sekitar. Meskipun berbahaya, dengan metode Lin Suan dan Naga Merah, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Dia telah diam-diam mengirim transmisi suara ke Naga Merah, menyuruhnya mulai memasang formasi di sekitar mereka. Jadi ketika saatnya tiba, dia masih bisa pergi jika dia mau. Memikirkan hal ini, dia tidak menahan diri. Setelah dua belas orang yang berpartisipasi dalam pertempuran mendengar peraturannya, mereka juga menarik nafas dalam-dalam dan meledak dengan cahaya dingin yang menggigit. Aura mereka menyebar. Dalam pertempuran terakhir, mereka tentu saja tidak akan menahan diri. Di antara mereka, banyak orang yang melirik Yan Nantian. Karena Yan Nantian berada di peringkat pertama. Jika tidak ada yang mengalahkannya, maka peringkat terakhir mungkin adalah milik Yan Nantian. Di antara mereka, tiga orang yang memiliki klon sage memandang Yan Nantian dan mencibir. Ekspresi Long Zhao Tian dan Zhao Hu Liang sedikit jelek. Sebelumnya, mereka penuh percaya diri. Namun, setelah disakiti oleh orang misterius itu, kepercayaan diri mereka terpukul, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh sekarang. Adapun yang lainnya, Be Yao menatap Yan Nantian dengan mata berkedip dan menghela nafas. Sekarang, dia bukan tandingan Yan Nantian. Yan Ruyu sangat tenang. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan peringkat akhir. Saat ini, seorang pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Kalau begitu, mari kita bersihkan sampahnya terlebih dahulu. Dia berdiri dan kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Aura hitam itu seperti awan gelap yang menutupi sembilan langit. Melihat kejadian ini, ekspresi Long Zhao Tian dan Zhao Hu Liang berubah. Mungkinkah orang itu? Mata Yan Nantian juga meledak dengan cahaya dingin. Orang-orang istana burung Vermillion menatap ke arah pihak lain. Apakah dia orang yang memiliki tombak penghancur besar? Mereka akhirnya menemukan targetnya. Pria berjubah hitam itu berdiri, dan cahaya merah darah menyala di matanya. Siapa yang harus dia hilangkan terlebih dahulu? Dia menatap seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Lalu, dia akan melenyapkannya terlebih dahulu. Saat ini dia berada di peringkat ke-10, dan orang yang menjadi targetnya berada di peringkat ke-12. Biasanya, dalam tantangan seperti ronde terakhir, seseorang akan menantang seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya, tetapi orang ini menantang seseorang yang lebih lemah darinya. Adegan ini menimbulkan keributan di kalangan masyarakat sekitar. Apa yang dilakukan orang ini? Sial, apakah dia datang khusus untuk menindas yang lemah? Dia orang gila, pasti tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang menjadi sasarannya. Sudah berakhir, pria berjanggut di tempat terakhir mungkin akan menderita. Kedua belas orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu juga tercengang, tetapi mereka segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Orang ini membersihkan medan perang dan menyingkirkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diberi peringkat. Akan tetapi, orang awam tidak perlu melakukan hal itu karena semut tidak layak mendapatkan perhatian mereka. Namun, pria berjubah hitam itu tampaknya tidak peduli akan hal itu. Pria berjanggut di tempat kedua belas menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu yakin ingin menyerangku? 3.326 Pria berjanggut itu tidak lain adalah Lin Suan. Setelah mengubah penampilannya, ia menduduki peringkat kedua belas bersama yang lainnya. Jangan berpura-pura misterius, nak. Jangan menakut-nakuti aku dengan kata-kata itu. Aku bisa merasakan auramu tidak kuat. Itu sebabnya saya mengeliminasi Anda terlebih dahulu karena Anda tidak berhak mendapat peringkat di papan peringkat Vermillion Bird. Aku tidak ingin menyerangmu, tetapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Beraninya kau mengancamku. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja nanti. Sosok pria berjubah hitam itu melintas dan tiba di medan perang. Ada 12 panggung batu di sekeliling medan perang. Di tengahnya terdapat tanah luas yang cukup untuk orang-orang ini bertarung. Pria berjubah hitam itu langsung mendarat di tanah. Dia menginjak tanah merah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Aura di tubuhnya berubah menjadi awan iblis yang menutupi langit. Lin Suan melangkah maju dan datang ke garis depan medan perang. Setelah dia tiba, penampilannya berubah dengan cepat. Dia tidak lagi memiliki janggut besar. Sebaliknya, dia memiliki aura iblis yang mengerikan. Aura iblis di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada pria berjubah hitam itu. Dengan ledakan, dia mengeluarkan tombak penghancuran besar dan menikamkannya ke tanah. Seluruh tanah berguncang tanpa henti. Seolah-olah seekor binatang iblis kuno telah terbangun. Apa, aura iblis yang menakutkan? Para penonton dari kejauhan tercengang. Para jenius di 12 panggung batu juga tercengang. Pupil mata Yan Nantian mengecil saat dia berdiri dengan tiba-tiba. Long Zhao Tian dan Zhao Huli yang tampak seperti melihat hantu. Tubuh mereka gemetar. Dia ada di sini. Dia benar-benar ada di sini. Dia bersembunyi di antara mereka. Mata master istana burung vermilion berbinar. Kedua orang bijak itu juga mendengus dingin. Apakah dia sudah muncul? Mereka menatap ke arah pihak lain. Itu memang tombak penghancur besar. Sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Senjata semacam ini sangat berharga bagi mereka. Nak, kau benar-benar muncul. Yan Nantian berteriak dingin. Aura di tubuhnya terbakar. Sepertinya dia juga ingin menyerang. Lin Suan menatapnya. Jangan cemas. Menurut aturan, kamu tidak bisa bertarung sekarang. Tapi jangan khawatir. Begitu aku selesai dengan orang ini, itu akan menjadi kematianmu. Semua orang terkejut. Sombong. Dia terlalu sombong. Beraninya dia menantang Yan Nantian. Apakah dia tidak takut dibunuh? Namun, orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu ketakutan. Mereka teringat mimpi buruk tahap pertama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu gemetar? Yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka segera mengerti. Kemungkinan besar orang ini adalah orang yang pernah bertarung sengit dengan Yan Nantian dan berhasil melukainya. Dan senjata di tangannya kemungkinan besar adalah tombak penghancur besar yang legendaris. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Tombak penghancur yang hebat. Mungkinkah setan besar telah dihidupkan kembali? Orang-orang ini sangat bersemangat. Sedangkan pria berjubah hitam, dia sangat takut sampai mengompol. Tubuhnya mulai gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Tunggu, aku tidak ingin melawanmu lagi. Saya mengaku kalah. Sejujurnya, dia bahkan tega mati. Awalnya dia mengira tempat ke-12 adalah sampah yang bisa dengan mudah disingkirkan. Tapi kelihatannya sekarang, hal itu tidak terjadi sama sekali. Ini adalah Raja Iblis. Ini adalah raksasa yang bahkan dapat melukai Yan Nantian. Bagaimana dia berani bertarung dengan orang seperti itu? Dia buru-buru memohon belas kasihan. Kata Lin Suan, meminta belas kasihan adalah hal yang mustahil. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tombak pemusnahan besar Anda akan menembus segalanya. Tidak, brengsek. Pria berjubah hitam itu ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat menghindar dan menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk merobek kekosongan, ingin melarikan diri. Tombak besar kehancuran menembus tubuhnya. Dengan guncangan yang kuat, pria berjubah hitam itu hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya telah hancur. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang telah berhasil mencapai tahap ketiga bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun dari lawan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari istana burung Vermillion juga mengerutkan kening. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Siapa orang ini? Setelah Lin Suan membunuh lawannya dengan satu tombak, dia melihat sekelilingnya. Siapa lagi yang berani menantangku? Suara dingin terdengar, dan orang-orang di sekitar semuanya terdiam. Long Zhao Tian dan Zhao Huli yang gemetar, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya sekarang. Bibir Yan Ruyu melengkung membentuk senyum. Para iblis utara sangat terkejut. Jenius istana langit Qin, Liu Mu, dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Mereka bahkan menundukkan kepala di bawah tatapan Lin Suan. Suasana hening. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap Yan Nantian. Dan, sekarang, kita bisa mulai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria mencibir. Tunggu, aku akan bertarung denganmu. Kenapa ada orang lain? Semua orang mengira bahwa setelah Lin Suan menggunakan tombak penghancur besar, dia akan mampu menekan segalanya. Yan Nantian mungkin satu-satunya yang bisa melawannya. Namun mereka tidak menyangka di tengah jalan, akan muncul orang lain. Mereka buru-buru menoleh. Orang itu berdiri. Dia adalah orang yang tidak dikenal. Awalnya, Yan Nantian sudah tidak sabar. Tidak mudah baginya untuk bertarung, tapi dia tiba-tiba terhenti. Dia sangat tidak bahagia. Dia ingin melihat siapa yang berani. Namun, ketika dia melihat orang itu, dia tertegun. Itu dia. Yan Nantian menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa orang yang berdiri adalah salah satu dari tiga wajah yang tidak dikenalnya. Yang lain pun sangat bingung dan berseru. Itu orangnya. Dia sangat asing. Ya, aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku ingat bahwa di tahap kedua, dia berada di urutan kedua setelah Yan Nantian dan bahkan lebih cepat dari Long Zhaotian. Kalau begitu, dia juga ahlinya. Itu benar. Namun, aku tidak tahu apakah dia bisa melawan iblis itu. Semua orang berdiskusi, bahkan orang-orang dari istana burung Vermillion mengerutkan kening. Lin Suan menoleh dan menatap pihak lain. Oh, kamu ingin bertarung. Apakah kamu tahu konsekuensi melawanku? Hef, nak, yang lain takut padamu, tapi aku tidak. Berdengung. Saat dia berbicara, orang itu maju ke depan. Pemuda itu tampak murung, wajahnya pucat dan sedikit sakit-sakitan, tetapi tatapannya tajam. Setelah dia tiba di lapangan, dia tersenyum. Setelah bersembunyi begitu lama, inilah waktunya untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Berdengung. Aura di tubuhnya meletus dan menyapu sembilan surga. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar. Hukum-hukum di langit menari-nari, dan itu sangat menakutkan. Apa, seorang santo? Dia benar-benar seorang santo. Orang-orang di kejauhan berteriak, bahkan Long Zoutian dan yang lainnya tercengang. Ada seorang santo yang tersembunyi di antara mereka. Mereka benar-benar sulit mempercayainya. Kita harus tahu bahwa Cloud Sky Saint telah membuat mereka merasa tertekan. Sekarang setelah Cloud Sky Saint menghilang, mereka menghela nafas lega di dalam hati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa selain biksu Cloud Sky, ternyata masih ada biksu lainnya. Hahanak, apakah kamu masih berani sombong di hadapanku sekarang? Ria berwajah pucat itu mencibir. Kloningan Saint belaka berani menjadi sombong di hadapanku. Lin Xuan mencibir. Aku bahkan tidak takut pada Saint sejati, apalagi klon. 3.327 Apa, kloningan orang suci? Jadi dia bukan orang suci sejati. Tapi itu masih sangat menakutkan. Dia telah melampaui Long Zoutian dan berada di urutan kedua setelah orang suci sejati. Bagaimana dia dibandingkan dengan Yan Nantian? Tapi itu jelas menakutkan. Mungkinkah Raja Iblis itu benar-benar dikalahkan? Semua orang berdiskusi. Ria yang sakit-sakitan itu mencibir setelah mendengar itu. Saya tidak berharap Anda memiliki penglihatan dan mengenali asal-usul saya. Namun, ini bukan tiruan biasa. Tubuhku ini dapat mengeluarkan sekitar 70% kekuatanku. Anda pasti tidak akan bisa memblokirnya. Bibir lelaki pucat itu melengkung membentuk senyum dingin. Hentikan omong kosong itu. Ayo bertarung dan kita akan tahu. Lin Xuan memegang tombak penghancur besar di tangannya. Suaranya nyaring dan ki iblis di tubuhnya tak tertandingi. Bocah Sembrono. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ria pucat itu mencibir lalu melambaikan jarinya. Hukum ungu memenuhi langit dan menari dengan cepat. Rantai hukum ilahi terjalin membentuk labu ungu. Labu ungu mekar dengan cahaya yang tiada taraf. Aura api di atasnya sangat menakutkan. Bahkan berkabut. Hukum awan ungu. Ini adalah hukum yang sangat mengerikan. Hukum ini memiliki kekuatan gabungan dari hukum awan dan hukum api. Pada saat ini, sungguh menakutkan. Berdengung. Labu ungu semakin besar dan hukum di dalamnya dengan cepat berputar, membentuk pusaran ungu. Ia bisa membakar segalanya dan sepertinya ingin menghisap linsuan ke dalamnya. Linsuan meraung dan mengayunkan tombak penghancur besar. Tombak itu membawa hukum logam dan hukum pemusnahan. Ledakan. Hukum logam sangat tajam. Hukum pemusnahan bisa meluluhkan segalanya. Dengan serangan ini, mereka melesat langsung ke langit. Serangan itu mendarat di labu ungu. Labu ungu terus bergetar. Hukum logam dan kekuatan tombak penghancuran besar menyebabkan cahaya labu menjadi redup. Hukum pemusnahan menyebabkan api menghilang dengan cepat. Setelah serangan itu, labu ungu itu terlempar. Kamu biasa saja. Linsuan mencibir. Pria pucat di seberangnya mengubah ekspresinya. Berengsek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu pasti karena tombak penghancur besar. Saya ingin hal ini. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Di saat yang sama, labu ungu melayang di atas kepalanya, memuntahkan api ungu. Di depan mereka ada lautan api, dan kabutnya kabur, membuat mereka sulit melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa menggunakan dewa agung mereka untuk melihat dengan paksa. Namun, semakin mereka menonton, semakin terkejut mereka. Linsuan benar-benar terlalu kuat. Tombak penghancur besar menyerang, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya berdengung dan bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pada akhirnya, labu ungu itu hancur dan menembus tubuh pria itu. Ah! Pria berwajah pucat itu berteriak dengan gila, mencoba melepaskan diri. Namun, tombak penghancur besar adalah senjata yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri? Hukum awan ungu dengan cepat berputar di sekujur tubuhnya. Seperti awan, tubuhnya menjadi samar-samar terlihat dan redup. Saat itulah dia melarikan diri dari tombak besar kehancuran. Tubuhnya menembus langit seolah-olah dia telah berubah menjadi dunianya sendiri. Suara dingin terdengar. Nak, aku ingin kamu mati. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak. Jiwa pedang naga besar Lin Suan melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bersama dengan tombak penghancur besar, pedang itu langsung menembus awan ungu. Seketika darah segar mengalir keluar. Teriakan memilukan terdengar, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Tubuh pemuda berwajah pucat itu muncul dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, awan itu mengembun dan kadang-kadang berubah menjadi awan. Aneh sekali. Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar melanggar hukum saya. Dia terlalu kaget. Zhao Wuliang dan yang lainnya ketakutan. Itu adalah kekuatan ilahi yang luar biasa dari seorang suci. Itu bisa mengubah tubuh seseorang menjadi dunianya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tak tertandingi. Mereka yang berada di bawah level Sein tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, pihak lain telah melakukannya. Dua klon Sein lainnya juga mengerutkan kening. Mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menggigit saat mereka menatap lekat-lekat pada linsuan. Yan nantian juga mencibir. Yang lainnya tercengang. Kedua orang suci dari istana burung Vermillion juga mengerutkan kening. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak peduli tentang klon belaka. Biarpun tubuh aslimu datang, aku masih bisa membunuhnya, apalagi kamu. Suara linsuan nyaring saat dia menyerang lagi. Dia terlalu kuat. Dia membawa langit yang penuh dengan ki iblis dan menyerang lagi. Tria berwajah pucat itu sangat marah hingga dia meraum dengan gila. Seperti yang diduga, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia adalah klon Sein. Tidak ada yang di bawah level Sein yang bisa menandinginya. Sein domain terbang keluar, dan seluruh dunia berubah menjadi ungu. Energi yang mengerikan meraum. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan linsuan. Jiwa pedang naga agung di tubuh linsuan bergemuruh. Api abu-abu menari-nari di tubuhnya. Tombak penghancur agung menembus langit dan bumi, langsung menembus Sein domain. Pada akhirnya, pria berwajah pucat itu ditusuk lagi dan dipaku ke tanah. Ekor tombak penghancuran besar bergetar, menghancurkan langit dan bumi. Tangisan menyedihkan itu membuat kulit kepala mati rasa. Jika kita bertarung lagi, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Saya mengaku kalah. Pria itu buru-buru memohon belas kasihan. Tidak ada pilihan. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Mungkin seperti yang dikatakan pihak lain. Mungkin hanya tubuh aslinya yang bisa melakukan ini. Mendengar bahwa pihak lain telah mengakui kekalahan, Linsuan menarik tombak penghancuran besar dan berdiri di kehampaan. Pria itu menyerap kekuatan langit dan bumi dan kembali ke platform batu. Ekspresinya sangat jelek. Siapa lagi? Linsuan bertanya dengan suara jelas. Aku akan melakukannya. Klonsen yang lain berdiri. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain itu kuat, dia harus mencobanya sendiri. Kalau tidak, dia akan semakin tidak mau. Linsuan memandang ke pihak lain dan berkata dengan suara yang dalam. Dia melihat kedua klon Shane. Anak nakal sialan, beraninya kau meremehkan kami. Kedua klon Shane itu langsung marah. Bergabung untuk menyerang yang lain. Mereka enggan melakukan hal itu. Yang lain juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Bukankah dia terlalu sombong? Benar sekali. Satu klon mungkin tidak sekuat Shane sejati. Tetapi dua klon yang bersatu pasti tidak lebih lemah dari Shane sejati. Apakah orang ini benar-benar berpikir dia bisa melawan mereka? Semua orang berdiskusi. Mereka semua berpikir bahwa Linsuan terlalu sombong. Menjadi muda dan sombong mungkin bukan hal yang baik. Linsuan berkata, Jika kalian berdua bekerja sama, kalian masih punya kesempatan untuk melawanku. Kalau tidak, kalian sama sekali bukan tandinganku dalam pertarungan satu lawan satu. Kalian tidak layak melawanku. Anak baik, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami. Kedua klon Shane itu tampak menonjol. Keduanya sangat aneh. Salah satu dari mereka tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan, sementara yang lain tampak seperti pria muda berusia akhir belasan tahun. Meskipun penampilan mereka berbeda, mereka tidak diragukan lagi adalah dua monster tua. Pada saat ini, mereka adalah klon dari dua orang suci. Bergabunglah untuk menjatuhkannya. Kalau begitu lawan yan nantian, cahaya yang sangat dingin muncul dari mata mereka. Tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan. Segalanya adalah hukum. Pemuda itu, yang berusia sekitar delapan belas atau sembilan belas tahun, meraung marah. Ki hantu tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Wajahnya juga menjadi sangat ganas. Alam hantu terbang keluar dari tubuhnya dan menari tanpa henti. Orang ini benar-benar memahami hukum Gosdao. Banyak orang berseru dan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Semuanya adalah hukum. Segala sesuatu di dunia dapat dipahami menjadi hukum. Itu tergantung pada apakah Anda bisa memahaminya. Namun, sebagian besar dari lima elemen adalah yang paling mudah dipahami. Itu juga merupakan hukum yang paling dasar. Tentu saja, itu juga yang paling sulit untuk dikultivasikan hingga ke puncak. Selain itu, ada juga hukum lima elemen yang berevolusi, seperti angin, guntur, dan es. Undang-undang ini juga sangat umum. Tentu saja, jika seorang suci kuat, kemungkinan besar mereka akan memahami hukum-hukum langka, seperti hukum-hukum dao hantu, atau hukum-hukum yang mirip dengan sintesis. Setelah dikultivasikan, kekuatannya akan menjadi luar biasa mengerikan. Pada saat ini, hukum Gosdao benar-benar menakutkan. Seluruh dunia sepertinya telah menjadi dunia Gosdao. 10 ribu hantu memakan jantungnya. Pemuda itu menjadi penguasa dunia Gosdao. Dengan satu perintah, banyak sekali hantu jahat muncul di sekitar Lin Suan. Mereka ingin mencabik-cabik tubuhnya dan mencuri hatinya. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Lin Suan mencibir. Lautan langsung muncul di sekelilingnya, menelan hantu-hantu jahat itu. Satu demi satu, pusaran biru berputar di sekelilingnya. Hukum dao hantu dan dao air bertabrakan, menghasilkan suara nyaring. Fragmen hukum dao. Sepertinya kamu masih seorang half-saint. Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Parade seratus hantu, bunuh mereka semua. Pemuda itu mencibir. Tiba-tiba, bayangan hitam yang mengerikan muncul di dunia Gosdao miliknya. Bayangan hitam itu mengenakan baju perang hitam kuno dan memegang tombak hitam. Tampaknya ini adalah pemimpin dari seratus hantu. Di belakangnya, ada 99 hantu jahat yang sangat menakutkan. Yang kecil seukuran telapak tangan, dan yang besar seukuran gunung. Masing-masing dari mereka sangat ganas. Ketika seratus hantu menyerang, mereka dapat menggigit segalanya hingga berkeping-keping. Bahkan kulit kepala seorang saint pun akan mati rasa. Seperti yang diharapkan, ekspresi orang-orang istana burung Vermillion berubah. Di panggung batu, 12 keajaiban itu tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, semuanya belum berakhir. Kali ini, kedua orang suci itu bergabung. Orang suci lain yang tampak seperti pria parubaya juga menyerang. Orang ini memahami hukum Aes Dao. Kempat domainnya juga menyelimuti Lin Suan. Domain mereka saling tumpang tindih. Es yang mengerikan meletus, membekukan ki iblis di sekitar Lin Suan. Dua pusaran hukum air juga membeku menjadi patung es. Tubuh Lin Suan membeku. Hebat, White Gold. Membunuh mereka semua. Avatar sage lainnya tertawa sinis. Ketika kedua avatar sage bergabung, itu benar-benar sangat menakutkan. Tidak bagus, orang itu dalam bahaya. Iya, dia terlalu sombong. Dia telah meremehkan klon Shane. Jika hanya satu serangan, dia mungkin dapat menangkisnya dengan mudah. Namun, jika dua serangan dijumlahkan, hasilnya tidak akan semudah satu tambah satu. Hasilnya pasti akan melampaui imajinasinya. Orang ini mungkin akan dibunuh. Seorang pakar di kejauhan berbicara. Senyuman dingin muncul di wajah yang nantian. Itu bagus juga. Itu menyelamatkannya dari kesulitan untuk bergerak. Monster utara menjadi gugup. Yan Ruyu mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari dua sanktuari rilem di depan. Apakah hanya itu yang kalian miliki? Sungguh mengecewakan. Ledakan. 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 Mengikuti suaranya, sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang. Kedua alam sanktuari juga berguncang. Suara yang sangat menakutkan dan pelan terdengar. Kemudian, api yang tak terbatas menyala dengan ganas. Tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Kemudian, kedua avatar sage dikirim terbang. Alam suci mereka telah hancur. Parade malam dan dunia S-White Gold semuanya hancur. Keduanya jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Adapun yang lainnya, ekspresi mereka semua berubah. Apa itu? Ya Tuhan, mengapa ada cahaya kemasan? Bukankah itu setan ki? Mereka semua tercengang. Orang-orang di istana burung Vermillion juga mengerutkan kening. Murid Yan nantian menyusut. Mungkinkah itu dia? Dia menatap lurus ke depan. Matanya seperti pedang dewa yang bisa menembus segalanya. Alam suci di depan mereka telah hancur. Sesosok melonjak ke langit. Demon ki di tubuhnya menghilang. Cahaya kemasan itu seperti matahari. Itu tersebar, bersinar sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Sudah ku katakan sebelumnya, avatar sage saja tidak cukup. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Suara nyaring linsuan terdengar. Kedua avatar sage gemetar karena marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun, ekspresi Yan nantian berubah drastis. Dia berteriak, itu kamu. Sialan, kamu belum mati. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Jika orang di depannya benar-benar iblis besar, dia tidak akan terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, iblis besar itu terlalu menakutkan. Akan tetapi kini, bukan lagi sang iblis besar, melainkan musuh bebuyutan sang iblis besar, penerus sembilan matahari. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Jika setan besar sudah mati, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Itu benar, ini aku. Yan nantian, apakah kamu kecewa? Apakah kamu terkejut? Apakah kau pikir jika sang iblis besar mati, aku akan mati bersamanya? Berani membunuh dengan pisau pinjaman. Kau pasti akan mati hari ini. Suara linsuan bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, para ahli di dua belas platform batu, serta penonton di sekitarnya, semuanya tercengang. Astaga, siapa orang ini? Segera, mereka belajar dari Vermillion Bird Palace. Penerus sembilan matahari. Itu dia. Apa, penerus sembilan matahari? Bukankah dia mati bersamanya? Astaga, dia tidak mati dan bahkan mendapatkan senjata iblis besar. Dia pernah bertarung dengan iblis besar sebelumnya, jadi mungkin tidak sulit baginya untuk berubah wujud menjadi iblis besar. Semua orang mengerti mengapa aura iblis begitu luar biasa. Mengapa dia memiliki tombak penghancur besar? Mengapa dia harus membunuh yan nantian? Ternyata pihak lain itu bukanlah iblis besar, melainkan penerus sembilan matahari. Dan dari apa yang terlihat, iblis agung tampaknya bersekongkol dengan yan nantian. Itulah sebabnya penerus sembilan matahari ingin membunuh yan nantian. Sialan, bunuh dia, kita harus membunuhnya nanti. Penguasa istana Vermillion Bird mengirimkan transmisi suara. Kedua orang bijak itu tampak dingin, tetapi mereka tidak segera bertindak. Jika mereka bertindak sekarang dan berita itu menyebar, mereka mungkin akan berada di bawah tekanan besar. Bagaimanapun, penerus sembilan matahari tidak mungkin sendirian. Ada sebuah vaksi di belakangnya. Namun, jika yan nantian membunuhnya, maka bahkan jika vaksi di belakang penerus sembilan matahari mengetahuinya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wajar jika orang jenius mati dalam pertempuran. Aku sungguh terkejut kau masih hidup, tapi memangnya kenapa? Karena iblis besar tidak dapat membunuhmu, maka aku sendiri yang akan membunuhmu. Yan nantian bangkit, ilusi dari empat binatang yang salem membawanya dan melayang ke depan. Pada saat ini, para jenius di 20 platform juga mundur dengan panik. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan medan perang dan tiba di dekat para penonton. Mereka tahu bahwa pertempuran dahsyat antara hidup dan mati akan segera terjadi. Pertempuran itu mungkin akan melampaui segalanya. Itu benar-benar dia. Long Zhaotian dan Zhaowuli yang gemetar. Mereka akhirnya tahu kenapa mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain. Itu adalah penerus sembilan matahari. 3329 Sialan, penerus sembilan matahari. Ketiga klon sage menggertakkan gigi mereka. Tampaknya setelah pertempuran ini, mereka harus mengeluarkan tubuh asli mereka. Lagi pula, semua orang menginginkan tombak penghancur besar. Membunuh. Raungan marah menembus langit dan bumi. Tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah dia adalah dewa perang emas. Tombak besar kehancuran di tangannya berwarna hitam pekat. Sambil menari, dia menyerbu ke depan. Adegan ini sangat mengejutkan. Seolah-olah Kaisar Raja Abadi Emas sedang bertarung dengan naga hitam. Pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang ini seumur hidup mereka. Ledakan. Di sisi lain, yang nantian juga mulai bergerak. Keempat binatang dewa menjadi semakin berwujud seolah-olah mereka telah dihidupkan kembali dan berputar di sekelilingnya. Aura mengerikan menyapu langit dan bumi. Kekuatan itu membuat semua orang gemetar. Ledakan. Tombak besar kehancuran berubah menjadi naga hitam dan bergegas mendekat, mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, kekuatan Lin Suan tidak tertandingi. Untungnya, ini adalah medan perang primordial. Kalau tidak, mereka pasti sudah tumbang sejak lama. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Orang-orang di kejauhan mundur sekali lagi dan meninggalkan medan perang sepenuhnya. Mereka masih memiliki rasa takut di hati mereka. Ketiga klon sage juga memiliki ekspresi yang buruk. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan mereka. Sekarang, aura pihak lain bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini penerus sembilan matahari? Itu terlalu menakutkan. Mereka merasa bahwa penerus sembilan matahari di depan mereka telah melampaui masa lalu. Memang benar, sage dari istana burung Vermillion mengerutkan kening. Yang lain juga berdiskusi dengan intens. Meskipun penerus sembilan matahari itu kuat dan memiliki salah satu fisik terkuat di alam semesta, dia bukanlah yang terkuat. Ada banyak orang yang bisa bersaing dengan penerus sembilan matahari, seperti musuh lamanya, Iblis Besar. Dalam banyak pertempuran sebelumnya, Gridiman telah menekan garis keturunan Nine Zones. Oleh karena itu, di mata semua orang, penerus Nine Zones bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika mereka ingin membunuhnya, klan setan besar bisa melakukannya. Namun sekarang, penerus sembilan matahari di depan mereka telah mengejutkan semua orang. Dia telah membunuh Iblis Besar dan memperoleh senjata Iblis Besar. Sekarang, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Dia bahkan telah mengalahkan penerus Kaisar Agung. Dia terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka menganggapnya sulit dipercaya. Ledakan, ledakan. Di depan, empat binatang dewa menyerang, mencoba mengepung tombak besar kehancuran. Tombak besar kehancuran menari dengan liar, membawa aura pembunuh yang tak tertandingi. Darah keluar dari sana. Bahkan ada berbagai macam ilusi. Itu adalah mayat parasin. Konon, tombak penghancur besar itu berlumuran darah parasin. Ilusi ini benar-benar membuat kulit kepala seseorang merinding. Engah. Hantu Azure Dragon dan Vermillion Bert berhasil ditembus, dan hantu White Tiger berhasil dipukul mundur. Hanya hantu Black Tortoise yang mampu menahan serangan dengan pertahanannya yang kuat. Keempat ilusi itu mundur. Ekspresi Yan Nantian berubah. Aura lawannya menjadi lebih kuat daripada saat berada di lembah. Keempat hantu binatang suci itu sama sekali bukan tandingannya. Yan Nantian, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Suara Lin Suan nyaring saat cahaya kemasan di tubuhnya menjadi semakin dingin menusuk. Teknik Pedang Sembilan Matahari Lin Suan menggunakan tombak itu sebagai pedang dan menari dengan cepat. Sinarki Pedang Sembilan Matahari melesat keluar dari tombak penghancur besar. Teknik Pedang Sembilan Matahari adalah teknik pedang yang ekstrim. Itu menghancurkan segalanya. Seluruh medan perang kuno diselimuti oleh pedang emas ki. Aura ini membuat semua orang merasa putus asa. Bahkan kedua orang suci burung vermilion pun memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan sebenarnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Yan Nantian meraung. Selain empat hantu binatang suci, sembilan kaisar rune lainnya muncul di sampingnya. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan terhubung dengan surga dan bumi. Rune bumi muncul. Seru orang-orang di kejauhan. Mata ketiga klon Sein itu menyala-nyala karena gairah. Bahkan mata Sein istana burung vermilion pun bersinar. Sisi menatap Rune tersebut, ingin melihat misteri di dalamnya. Keduanya bentrok seperti dua raja abadi. Energi mengerikan menyebar ke segala arah di medan perang kuno. Saat ini, semua orang dalam keadaan linglung. Seolah-olah mereka telah kembali ke era kuno. Kedua jenius di depan mereka telah berubah menjadi dewa primordial. Pertarungan yang intens seperti mimpi. Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik di era kuno bukanlah tandingan mereka. Ledakan. 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 Setelah lebih dari satu juta tabrakan, tubuh Yan nantian bergetar. Ekspresinya muram dan darah di tubuhnya terus bergejolak seolah ingin segera keluar. Dia hampir menjadi gila. Dia ditekan oleh lawannya. Bagaimana ini mungkin? Tombak besar kehancuran. Itu pasti tombak besar kehancuran. Kau pikir aku tidak punya apapun untuk menaklukkanmu. Kereta suci. Dengan raungan marah, kereta perang suci melesat keluar dari tubuhnya. Itu merupakan artefak sage yang sesungguhnya. Begitu muncul, ia membawa serta kekuatan ilahi yang dahsyat yang menekan sekelilingnya. Bunuh dia. Setelah menggunakan artefak sage, kekuatan Yan nantian meningkat secara eksponensial. Ia sekali lagi beradu dengan Great Spear of Destruction. Keduanya bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Tidak lama kemudian, ekspresi Yan nantian berubah menjadi jelek lagi. Sial, dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya. Sekarang, peningkatan senjata itu telah dibatalkan. Mungkinkah lawannya benar-benar lebih kuat darinya? Bagaimana itu mungkin? Dia adalah penerus orang Kaisar Agung. Tak peduli seberapa kuat lawannya, lalu kenapa? Tidak ada penerus sembilan matahari yang pernah menjadi Kaisar Agung. Dalam kondisi terkuatnya, mereka hanyalah sage Agung. Bagaimana warisan semacam itu dapat dibandingkan dengan warisan Kaisar Agung yang sejati? Apakah dia lebih lemah dari lawannya? Bagaimana itu mungkin? Yan nantian sangat kuat dan bakatnya mengerikan. Dia pikir dia pasti tidak lebih lemah dari lawannya. Apa itu tadi? Jiwa pedang naga Agung. Baru saat itulah dia ingat bahwa lawannya bukan hanya penerus sembilan matahari, tetapi juga penerus naga besar. Penerus naga besar memiliki presiden menjadi Kaisar Besar. Itu karena penerus pertama naga besar, simen yang agung, sangat kuat. Namun, setelah simen agung, penerus naga besar lainnya tidak bisa menjadi Kaisar Agung. Belum lagi generasi ini. Dia tidak percaya bahwa jiwa pedang naga besar mengandung warisan Kaisar Agung karena tidak pernah ada legenda seperti itu. Sialan, aku penerus Kaisar Agung. Aku ditakdirkan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Aku tak terkalahkan. Aku tidak akan gagal. Pergilah ke neraka. Iyan nantian meraung dengan gila. Fisik Dewa Petir Sembilan matahari dan petir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, menyebabkan Iyan nantian berubah menjadi tubuh Dewa Petir. Tubuh petir yang kuat menembus sembilan langit. Mereka yang menonton dari jauh merasa sangat iri. Ya Tuhan, tubuh Dewa Petir tidak lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan matahari. Tubuh itu berevolusi secara paksa dari kemampuan ilahi. Mungkin hanya kemampuan ilahi Kaisar Agung yang bisa melakukan itu. Itu benar-benar ciptaan langit dan bumi. Matahari dan bulan membelah langit. Setelah memperlihatkan tubuh Dewa Petir, yang nantian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Segera, Rune melonjak ke langit, mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Mereka berubah menjadi sembilan matahari dan bulan, berputar di langit. Ditambah dengan kemampuan ilahi Kaisar Agung, saat ini kekuatannya sangat dahsyat. Jauh lebih dahsyat daripada kekuatan di lembah sebelumnya. Bahkan Lin Suan terpaksa mundur dengan cepat. Kekuatan itu cukup untuk mengejutkannya. 3.330 Lin Suan mundur, tetapi dia tidak berhenti menyerang. Dia melepaskan kekuatan mistik nomologisnya, teratai api penghancur. Bunga teratai besar terbang ke depan. Dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya, keduanya bertabrakan. Matahari dan bulan membelah langit, dan sembilan matahari dengan cepat meredup lalu runtuh. Lotus api penghancur juga menghilangkan energi ini. Setelah itu, keduanya mundur. Sialan, aku tidak percaya. Yan nantian meraung seperti orang gila, tapi Lin Suan mencibir. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu lagi. Mari kita lihat berapa banyak jimat generasi kaisar yang Anda miliki. Dia memegang tombak kehancuran dan bergegas keluar. Jiwa pedang naga meraung dan bergegas keluar dari tubuh Lin Suan, bergabung dengan tombak kehancuran. Seketika, kekuatan senjata pembunuh itu meningkat ke tingkat yang tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan ekspresi para sein pun berubah. Tidak bagus, Yan nantian dalam bahaya. Orang suci istana burung vermilion mengerutkan kening, dan para tetua istana burung vermilion juga memasang ekspresi jelek. Pupil mata Yan nantian mengecil. Dia secara alami merasakan ancaman itu. Terakhir kali, dia hampir dibunuh oleh pihak lain. Jika bukan karena jimat generasi kaisar, dia masih akan terluka parah. Sekarang dia menghadapi situasi yang sama lagi, bisakah dia menahannya? Yan nantian mendengus dingin. Nak, aku ceroboh saat kamu menyergapku terakhir kali dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Jangan pernah berpikir untuk menyakitiku kali ini. Dia mendorong kereta suci itu hingga batas maksimal. Kereta itu menjadi besar dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ini adalah artefak sein, dan itu pasti bisa melindunginya. Dengan lambayan tangannya, sembilan rune kaisar muncul kembali di sampingnya. Jari penghancur langit. Hukum tak berujung berubah menjadi rantai ilahi, berputar di sekitar jari Yan nantian, membentuk jari yang mencapai langit dan jatuh dari langit. Ketika jari itu jatuh, tubuh orang-orang di sekitarnya hampir terbelah. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang itu berteriak dengan gila-gilaan. Langkah ini terlalu menakutkan. Tetua istana burung Vermillion juga terbelah, dan darah mengalir keluar. Bahkan ekspresi master istana burung Vermillion pun berubah. Namun, pada saat ini, kedua orang suci dari istana burung Vermillion membuka domen orang suci mereka, menghalangi gelombang energi yang mengerikan itu. Baru pada saat itulah penduduk istana burung Vermillion menjadi tenang. Orang-orang di sekitarnya bersembunyi di balik domen suci. Yan nantian ini terlalu kuat. Ketiga avatar orang suci memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Long Zhao Tian dan Zhao Huliang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Sembilan matahari membuka langit. Lin Xuan mengacungkan tombak penghancuran besar dan melepaskan teknik pedang yang mengguncang dunia. Liontin Yin Yang. Jari penghancur surga ditembus oleh tombak besar kehancuran. Yan nantian sekali lagi menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Pada saat ini, Lin Xuan baru saja selesai menggunakan jurus pamungkasnya. Tubuhnya benar-benar kelelahan, dan energi yang telah dikumpulkannya tidak dapat sepenuhnya keluar. Oleh karena itu, Yan nantian memanfaatkan kesempatan itu. Antara langit dan bumi, pecahan-pecahan nomologis menari-nari, membentuk dua tali ilahi hitam dan putih yang langsung menyelimuti Lin Xuan. Dengan suara retakan yang bagaikan gemuruh guntur, kunci ilahi hitam putih mengunci Lin Xuan di udara. Dalam sekejap, seolah-olah dia terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan di tubuhnya telah tersegel sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru. Yan Ruiu juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kemampuan ilahi ini terlalu mengerikan. Beberapa tokoh generasi tua berteriak. Kunci Yin Yang, ya ampun, bukankah ini kemampuan ilahi yang legendaris? Konon katanya, jika kunci Yin yang digunakan, semua hal di dunia ini bisa disegel. Bahkan seorang sein pun tidak bisa lolos. Anak itu tidak beruntung. Apa? Begitu dahsyat. Banyak orang tersentah ketika mendengar itu. Ada juga ahli yang seperti fosil hidup yang matanya berkedip-kedip. Saya akhirnya tahu warisan Kaisar Agung mana yang diperoleh Yan Nantian. Jari penghancur surga, kunci Yin Yang, ini adalah warisan Kaisar Agung Hongwu. Kaisar Agung Hongwu, Kaisar Agung yang menenangkan delapan kesunyian. Semua orang berteriak. Kaisar Agung Hongwu adalah Kaisar Agung yang sangat terkenal. Ketika dia menjadi Kaisar Agung, banyak sekali dunia yang diperintah oleh binatang iblis kegelapan. Saat itu, dia bangkit ke tampuk kekuasaan dan mengalahkan binatang-binatang iblis yang gelap, dan mendapatkan kembali kendali atas berbagai dunia. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Siapa yang mengira bahwa warisannya akan diperoleh Yan Nantian? Penerus sembilan matahari benar-benar dalam bahaya. Dia pasti tidak dapat lolos dari kunci Yin Yang. Belum lagi dia hanya setengah sage, bahkan seorang sein sejati tidak akan mampu lepas dari kunci Yin Yang. Desahan terdengar, semua orang terdiam. Yan Ruyu mengerutkan kening. Iblis utara juga sangat gugup. Haruskah kita bergerak? Dia bertanya. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya dan melihat lagi. Di tengah kerumunan, naga merah juga gelisah. Dia menggertakan giginya. Anak sialan itu, dia seharusnya baik-baik saja. Dia tidak terlalu yakin karena kunci Yin Yang terlalu terkenal. Kunci Yin Yang, lin suan disegel di udara. Dia melihat kunci ilahi hitam putih di tubuhnya, yang seperti baju sirah, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, kekuatan itu menyegel kekuatan di dalam tubuhnya. Dia merasa tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Tubuh lin suan bergetar, mencoba memecahkan kunci Yin Yang. Namun, setelah mencoba dalam waktu lama, kunci Yin Yang tidak bergerak sama sekali. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Sekalipun Anda seorang suci, Anda tidak dapat membebaskan diri. Aku akan menyingkirkanmu sekarang. Yan nantian mengendarai kereta suci dengan cepat. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Suan dikirim terbang. Ledakan. Ledakan. Tanah bergetar. Lin Suan dirobohkan, darah berceceran di mana-mana. Itu adalah artefak Sein. Sangat menakutkan. Lin Suan memuntahkan darah, dan retakan muncul di tubuhnya. Orang-orang itu tercengang. Setelah dirobohkan seperti itu, seorang half Sein pasti akan berubah menjadi abu. Bahkan seorang suci pun mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun, tubuh anak ini hanya mengalami retakan. Tidak baik, Yan Ruyu berteriak. Naga merah hampir mengaktifkan susunan itu, tetapi mereka menahan diri. Lin Suan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Istirahatlah. Dia mencoba menggunakan tubuh sembilan yang lagi, tetapi dia tetap tidak dapat mematahkannya. Kunci Yin yang memang merupakan keterampilan utama Tirk. Sungguh menakjubkan. Itu menekan semua kekuatan Lin Suan. Bahkan, Lin Suan merasa bahwa kekuatan roh pedang naga besar juga ditekan. Berengsek. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka Yan Nantian memiliki keterampilan pamungkas seperti itu. Jika dia tahu tentang kunci Yin Yang, dia akan menghemat energi untuk mengawasinya. Untuk mencegah dia menggunakannya. Namun, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, setelah menghancurkan jari penghancur surga, dia dikurung oleh kunci Yin Yang. Tidak ada gunanya. Sudah kubilang berhenti meronta. Yan Nantian mengemudikan kereta suci itu lagi. Kereta perang suci itu benar-benar mengerikan. Dengan satu serangan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Sebuah retakan besar muncul di medan perang kuno. Lin Suan terbanting ke dalam lubang yang dalam. Berdengung. Yan Nantian mengendarai kereta suci. Tubuhnya dikelilingi oleh sembilan tirk rune dan hantu dari empat binatang dewa. Dia seperti seorang celestial tirk saat dia bergegas. Dia tiba di depan Lin Suan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tombak penghancuran besar. Lalu, dia dengan paksa menyambarnya. Lin Suan kini dikunci oleh Yin Yang Lok dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Oleh karena itu, ia langsung dibawa pergi. Darah mengalir dari telapak tangannya. Yan Nantian tertawa ke langit.